Dari hasil usahanya ini, Frisma bisa membeli kendaraan sendiri. Anak SMK sekolah punya beli kendaraan sendiri. Frisma Adelia Lulusan SMK Negeri 1 Banyumas ini adalah sosok yang sangat ceria. Ia tinggal di sebuah desa di Banyumas, Jawa Tengah. Usianya kini 18 tahun. Sejak kecil, Frisma terinspirasi oleh kakek dan neneknya yang sehari-hari memproduksi dan menjual kue jenang. Inspirasi itulah yang membuatnya memiliki minat kuat untuk terjun ke dunia bisnis. Itu kan emaknya kerja ke luar negeri, jadi ditinggal sama saya. Terus bapaknya juga pergi kerja. Ya kalau nggak ada yang ditinggalin ya saya bawa. Dia juga termotivasi oleh mbahnya yang kebetulan juga punya industri jenang. Maka cita-cita itu sangat kuat sekali. Dia harus seperti kakeknya, bahkan lebih dari kakeknya. Frisma seolah menemukan jalan untuk menyalurkan minatnya membuka bisnis saat mendapat bimbingan program sekolah pencetak wira usaha atau SPW di sekolahnya. Ia mengawali usahanya dengan memproduksi kebab dan dijual di sekolahnya. Frisma pun seringkali memenuhi permintaan kebab untuk acara arisan atau pesta pernikahan. Pertama saya bisnis online, habis itu saya mengembangkan bisnis makanan. Terus ada program SPW, saya mengembangkan bisnis makanan kebab. Pas waktu ikut SPW, dapat masukan-masukan yang positif. Terus juga diajarin pemasaran online. Kita disuruh benar-benar fokus sama yang online-an. Terus kita kata-katanya dengan baik, kayak menarik pelangga juga. Terus pas waktu yang offline, bicaranya yang sopan. Terus menarik kata-katanya itu yang baik, yang bisa menarik itu orang jadi pelanggan kita. Waktu masih ikut SPW di sekolah, saya berjualan pas istirahat pertama dengan cara berkeliling ke kelas masing-masing sampai jam istirahat kedua. Terus kita dipasarin juga lewat IG sama WhatsApp. Bisnis kebab yang ia jalani sejak mengikuti program SPW hingga kini terbilang cukup berkembang. Dengan omset rata-rata 5 juta rupiah per bulan dan penghasilan bersih 3 juta rupiah per bulan, tentunya cukup besar untuk anak seusianya. Terlebih, UMR di Kabupaten Banyumas masih dibawa 2 juta rupiah. Luar biasa bukan? Tidak enaknya itu pas lagi misal ada pesanan, terus udah dibikinin tiba-tiba cancel. Terus pas lagi kita jualan, pas masih sekolah, sampai pulang masih ada. Kita kasih gratis aja, hitung-hitungnya buat sedekah lah. Penghasilan kotor rata-rata 5 juta, kalau penghasilan bersihnya 3 juta. Dia anak yang di pendidikannya juga giat, tidak pernah punya masalah di sekolah. Sama-sama berhasil di bidang usahanya mereka. Ini yang Frisma. Dia sangat termotivasi menjadi seorang wira usaha. Dia termotivasi itu. Bahkan saya bilang, cita-citamu apa sih? Pernah suatu saat saya cita-citanya pengen jadi wira usaha, bu. Yang sukses. Sip lah, hebat. Saya bilang gitu, yaudah, diujudkan saja. Dari hasil usahanya ini, Frisma bisa membeli kendaraan sendiri. Karena SMK sekolah punya, beli kendaraan sendiri. Meski Frisma belum punya rencana untuk lanjut kuliah, namun ia punya cita-cita untuk terus berwira usaha dan mengembangkan bisnisnya hingga memiliki cabang di banyak tempat. Cita-cita itu tentunya patut kita acungi jempol ya. Pengennya ya mengembangkan, terus juga pengen punya toko, punya warung makan sendiri, pengen punya outlet di setiap kecamatan, terus punya banyak cabang-cabang di setiap kota kalau bisa. tidak ansikap belau. Tentu saja. Tentu saja. Pimpin datang urusan na tungan dan masuk tadan. zealual